Halo guys, what's up? Welcome back to my channel, A Agung NP Channel Oke guys, sebelum video ini dimulai lebih lanjut Jangan lupa gue pastikan dulu agar lo klik tombol subscribe Jangan lupa klik tombol like-nya dan lo share guys Oke guys, di vlog gue kali ini Gue akan ingin cobain gitu Jalan tol Kalimantan Timur gitu Yang dari Balikpapan menuju Samarinda Atau sebaliknya dari Samarinda menuju Balikpapan Dan ini gue akan cobain Sebenarnya, semenjak vlog ini gue upload di Youtube Itu jalan tol Balsam ya Sering dibilangnya Balikpapan Samarinda Itu sudah rampung gitu di hari Kamis minggu lalu gitu Tanggal berapa ya pada salah? Tanggal 19 ya? Gue lupa pokoknya, hari Kamis Dan ini hari Senin Berarti sudah sekitar Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Udah 4 hari berarti dibuka Dan itu jalan tolnya masih gratis guys Jalan tolnya masih gratis Dan itu kalian juga harus punya e-toll Untuk masuk ke papan e-toll Cuma tidak diambil dari saldo e-toll kalian Jalan tolnya Nah, kali ini gue akan review Gue sekarang lagi ada di Balikpapan Gue sekarang lagi ada di Balikpapan Gue akan menuju Samarinda Melalui pintu tol Samboja Melalui pintu tol Samboja Tunggu beberapa saat gue akan menuju kesana Sampai ketemu nanti kalau gue sudah sampai di gerbang tol Samboja guys Oke guys, kembali lagi di vlog gue Tentang jalan tol Balikpapan Samarinda Ini gue sudah ada di Simpang Samboja ini ya Di Kilo 38 Dan akan memasuki jalan tol guys Jadi kita dari sini nih Bagi orang Samarinda balikpapan dah ya Mungkin dah tahu Sudah biasa kalau langkahin ya Disini ya Nah, kita belok kanan nih guys ya Belok kanan untuk menuju jalan tolnya Ingat! Harus punya yang namanya nanti e-toll guys Ini gratis sampai akhir tahun katanya Oke, bentar Simpak Oke, nah Dari Simpangan sini guys ya Ke jalan tol itu Kira-kira lagi sekitar Berapa ya? 300-400 meteran guys ya 300-400 meter Ini dari pintu masuk Gerbang Samboja guys Nah, ini kita sudah masuk Ke jalan tolnya nih guys ya Samboja gitu ya tuh Oke Nanti kita tembusnya di gerbang tol Palaran dan Simpang Pasir guys Nah, kita belok kiri nih Oke, kita belok kiri guys ya Kalau kesana lurus tuh Samboja Nah, kita belok kiri Wah, untung gak macet guys Pokoknya kalau hari kerja tuh gak macet ya Kemarin gue macet banget gila Gerbang tol Samboja Pokoknya kalian tuh harus punya e-toll nih E-toll yang gini Gue pakenya dari bank BRI Brizzy Oke Jangan lupa Nanti kalau gak ada juga disana ada jual tuh Ada jual 5 ribu Pokoknya nanti tinggal tempelin aja gitu Oke, gerbang tol Samboja oke Oke Sampai nih Gerbang tol Samboja oke Oke guys, kembali lagi nih Di vlog gue Kita udah masuk nih Dari jalan tolnya kita udah masuk nih Nah, inilah Kondisi jalan tol Balikpapan Samarinda Ini guys ya Yang diberlakukan selama libur natal dan tahun baru gratis guys Ini akan ditutup kembali nih guys ya Katanya gini wacana gitu Dan bila sudah nanti beroperasi 100% Itu akan dikenakan biaya 99 ribu Dari Samarinda Balikpapan atau pun sebaliknya gitu Nah, inilah jalan tolnya Dan batas minimum 60 guys ya 60 Dan maksimum dia 80 guys Gak boleh lebih daripada itu ya Soalnya karena angin juga Alasan keselamatan guys Gak boleh lebih daripada itu Oke, mungkin gue akan tutup dulu vlognya Nanti udah sampe gerbang tol Palaran Baru gue akan review lagi Oh iya, nanti kalau udah deket-deket rest area Ini ada rest area juga Ntar ntar gue kasih oke Ntar ntar Oke guys, di depan beberapa meter lagi Ada yang namanya rest area gitu ya Ada musholanya Ada ya warung-warung kopi gitu ya Pokoknya rest area ini ada di kilo 38 guys Ada di kilo 38 Nah, ini ada biasa warganya Siapa tau ada mobilnya mogok atau penjaban Dia akan membantu gitu guys ya Dia akan keliling terus dia Nah, ini rest area nya guys Di kilo 38 Ini rest area nya baru ada di sebelah kiri nih Di sebelah kiri Yang di sebelah kanan mungkin nanti akan dibangun Cuma belum jadi dia Belum jadi Masih kosong nih Yang di sebelah kiri rest area nya Yang mesirat dulu Ngopi-ngopi Atau mau sholat Silahkan Nih guys Tuh rest area nya Kalau masuk rest area Tuh rest area nya Oke Nah, ini mungkin rest area nya lagi tuh nanti Cuma belum dibangun lagi Yang di sebelah kanan Karena dari menuju Dari Samarna ke balik papan Belum dibangun Masih dalam tahap Apa itu ya Kemadatan tanah kali Pondasi-pondasinya belum guys ya Oke guys, mungkin gue akan tutup dulu Nanti kalau udah sampai gerbang tol Palaran dan Simpang Pasir Gue kasih tau lagi Oke Terus tontonin Jangan lupa like subscribe nya juga Oke guys Kembali lagi di vlog gue Ini gue sudah sampai di gerbang tol Palaran nih Nah, ini dia Ini ada lojanan Stadion Palaran Yang di atas itu guys ya Kalau mau ke Simpang Pasir Itu lihat sini guys Buat kiri dia Kelurus terus Itu Palaran guys Gerbang tol Palaran Ini ya Ada belok kiri nanti Itu Simpang Pasir Dia ada dua bukaan Palaran dan Simpang Pasir guys Gue lewat ke Palaran Karena gue ingin ke Samarin Dapet Nah, pokoknya Tapi harus siapkan etol juga guys ya Pokoknya tadi masuk pake etol Pake kartu etol tadi Dan keluarnya juga Dan keluarnya juga itu harus pake etol guys Jadi keluar masuk itu pake etol guys ya Oke Gue mau bayar dulu guys ya Bukan bayar Mau nampelin kartu Mau nampelin kartu Simpang Gerbang tol Palaran Ini Dari Bukan nampelin kartu Nah, ini gue Naiknya nih Gerbang tol Simpang Pasir Nih Kemudian gue udah ke Palaran Simpang Pasir Nah, kalo kalian luar dari Simpang Pasir guys Inilah pintu tolnya itu ya Pintu tol dari arah Simpang Pasir itu Nah, kalo kalian luar dari Simpang Pasir guys Oke Kemarin gue udah lewat Palaran Gue pengen lewat Simpang Pasir nih Nah, dalam tolnya Ini kalo ini gue udah masuk kotanya Ini udah masuk tol lagi Ini gue udah masuk ke arah Simpang Pasir guys Nah, mungkin itu aja guys ya Review dari jalan tol Balikpapan Samarinda Semoga berguna bagi kalian Dan jangan lupa Untuk like dan subscribe nya Buat video ini Semoga Channel ini makin berkembang Oke guys Gue Agung disini See you next time Bye bye